Halo guys, kembali di channel Yendeh. Di video kali ini saya akan merangkum acita film Harry Potter and the Goblet of Fire yang dirilis pada tahun 2005, disudai oleh Mike Newell dan diproduksi oleh Warner Bros. Film ini dipindai kembali oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, Rupert Greed sebagai Ronald Weasley, Emma Batson sebagai Hermione Granger, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini adalah sequel keempat dari seri film Harry Potter. Yang belum nonton ketiganya yaitu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban bisa nonton terlebih dahulu biar paham. Link ada di pojok kanan atas video. Dan tidak usah lama-lama, mari kita simak alusitanya. Film ini dibuka pada tahun 1994, di mana seorang penjaga makam bernama Bagong sedang menelusuri ruangan dan melihat bentuk Lord Voldemort yang belum sempurna. Bersama seorang pemuda, tak dikenal serta pelayannya yaitu Peter Petergrau atau Wormtile. Saat ini juga datanglah seekor ular dumung yang membuat si Bagong ketahuan oleh kelompok Voldemort. Bagong pun akhirnya dibunuh oleh mantra Voldemort yaitu Avada Kedavra. Yang artinya, kutukan pembunuh yang menyebabkan kematian seketika, tanpa meninggalkan sederah maupun dijak kekerasan. Lalu Harry Potter dibangunkan oleh Hermione dan ternyata tadi hanyalah mimpi buruk Harry. Sekarang, Harry tinggal bersama keluarga Weasley. Saat ini juga, Harry, Hermione, serta keluarga Weasley melakukan perjalanan menggunakan Portkey. Bersama Amos dan anaknya, Kedrick Diggory, salah satu senior dari asma Huflepuff. Portkey adalah sepatu bot yang disihir untuk membawa siapapun yang menyentuhnya ke tempat tertentu. Dan tujuan mereka yaitu ke pertandingan final piala dunia Quidditch ke-422. Dimana pertandingan tersebut menampilkan Irlandia melawan Bulgaria. Di dalam tim Bulgaria, ada salah satu anggota yang dikenal sebagai shaker terbaik, yaitu Viktor Krom. Dan setelah pertandingan selesai, sekelompok Death Aether atau pengikut Voldemort datang dan memicu teror di perkemahan. Semua orang mulai panik bahagia membuat Harry terpisah dari teman-temannya. Setelah perkemahan hancur, Harry melihat seorang pemuda yang ada di mimpinya datang dan langsung melemparkan tanda kegelapan di langit yang berbentuk ular raksasa. Pemuda tersebut kemudian pergi saat Ron dan Hermione menemukan Harry. Beberapa hari gak tahu kemudian, Harry dan teman-temannya kembali ke Hogwarts. Saat di dalam perjalanan, Harry menulis surat tentang apa yang dilihat di mimpinya, kemudian mengirimnya ke Serious Black. Setibanya di Hogwarts, Dumbledore mengunggungkan kalau Hogwarts akan menjadi tuan rumah turnamen Triwizard dan hanya satu murid untuk mewakili sekolah Hogwarts. Dumbledore kemudian memperkenalkan delegasi para siswa dan siswi dari sekolah lain. Dan yang pertama dari sekolah Beok Betons, serta kepala sekolahnya, Madame Maxim. Yang kedua, Dumbledore bersama kepala sekolahnya, Igor Karkarov. Dan ternyata Victor Krum adalah salah satu siswa dari Dumbledore. Dumbledore mengundang ketua Departemen Kerjasama Sihir Internasional, yaitu Tuan Bertemius Kraus. Serta Alstor Maudi, yang akan menjadi guru pertahanan ilmu hitam yang baru, menggantikan Remus Lupin. Bertemius kemudian menyampaikan kalau yang bisa ikut serta dalam turnamen Triwizard, hanya murid yang umurnya lebih dari 17 tahun dan akan diseleksi oleh piala apinya sendiri. Dengan cara memasukkan kertas, bertuliskan nama murid yang ikut turnamen. Dan untuk memenangkan turnamen, para peserta harus menawati tiga bagian pertandingan yang tentu saja tak mudah. Pagi harinya saat pelajaran pertahanan ilmu hitam, Maudi mengajarkan tentang tiga kutukan yang tak termaafkan, yaitu kutukan Imperus, Kositutus, dan kutukan pembunuh. Maudi kemudian menambahkan kalau Harry adalah satu-satunya yang selamat dari kutukan pembunuh saat masih bayi. Di sisi lain, murid-murid sudah berkumpul untuk menunggu siapa saja yang akan dipilih piala api sebagai peserta Triwizard. Lalu, Dumbledore mengumumkan tiga peserta yang akan mewakili masing-masing sekolah. Yang pertama adalah Fleur Delassure dari Bill's Baton. Kedua, Victor Crum dari Drumstein. Dan yang terakhir, Kedrick Degory dari Hogwarts. Akan tetapi saat yang lain akan merayakan pemilihan peserta, tiba-tiba piala api mengeluarkan sebuah kertas nama. Dan itu adalah Harry Potter. Harry Potter! Hal tersebut membuat yang lain heboh karena umur Harry yang baru 14 tahun. Harry pun bingung karena ia tak pernah memasukkan namanya ke dalam piala api. Namun karena keputusan dari piala api tak bisa diganggu gugat, akhirnya Bratimius, laku ketua Departemen, memperkualikan Harry menjadi peserta Triwizard. Kini para murid yang lain berpikir kalau Harry memang sengaja memasukkan namanya ke piala api, termasuk Ron Weasley yang menjadi benci dengan Harry. Pagi harinya, Harry mendapatkan surat balasan dari Sirius Black, di mana Sirius ini menyuruh Harry bertemu di ruangan rekreasi Gryffindor pada malam hari. Malam harinya, Harry pergi ke ruangan rekreasi dan bertemu Sirius Black yang muncul dari pawan penghangat ruangan. Harry kemudian menceritakan tentang mimpi buruknya dan ia masih belum tahu siapa orang ketiga yang menjadi pelayan Voldemort. Harry juga mengungkapkan kalau Voldemort menyuruh pelayannya untuk menangkapi Harry. Keesokan harinya, Ron menyampaikan pesan ke Harry lewat Hermione untuk menemui Hagrid. Harry pun menemui Hagrid pada malam hari, serta membawa jubah ajaibnya seperti yang diminta oleh Hagrid. Keduanya kemudian berjalan ke hutan dan bertemu dengan Madame Maxim yang sepertinya memang sudah ada janji dengan Hagrid. Lalu Hagrid menunjukkan beberapa naga yang nantinya akan menjadi tugas pertama turnamen Triwizard. Pagi harinya, Harry memberitahu ke Edric kalau tugas pertamanya adalah mencuri telur naga. Setelah memberitahu ke Edric, Harry bertemu dengan Draco Malfoy. Malfoy mengatakan kalau dirinya dan ayahnya yakin bahwa Harry tak akan menang dalam turnamen Triwizard. Saat ini juga, Maudie melihat Malfoy sedang memocokkan Harry. Ia pun langsung mengubah Malfoy menjadi luwak untuk menitnya pelajaran. Gak lama kemudian, McGonagall datang, lalu membuarkan kericuhan serta mengembalikan bentuk tubuh Malfoy. Setelah itu, Maudie mengajak Harry ke ruangannya dan memberi masukan agar Harry menang saat melawan naga. Hari turnamen pun telah tiba. Hermoine datang menemui Harry untuk memberinya semangat dengan meluknya. Namun saat ini juga, reporter Kompliti memotret mereka berdua yang nantinya akan dijadikan berita di koran tentang pasangan muda. Gak lama kemudian, datanglah Damledor dan Bertemius. Bertemius memberikan empat peserta untuk memilih naga yang akan mereka hadapi. Dan Harry mendebatkan naga berduri, di mana naga tersebut sangat agresif dan berbahaya. Singkat cerita, ketika peserta berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Dan kini giliran Harry. Harry nampak panik serta takut. Belahan silitnya tiba-tiba mengeluarkan keringat asin yang bila mana rasa takut muncul, keringat tersebut akan keluar. Perlahan, Harry mulai turun ke area, dan ia mulai diserang oleh naga berduri. Di saat Harry terpojok, Harry langsung memanggil sapu Fairbroth miliknya. Kemudian ia terbang untuk memancing sang naga keluar dari area. Namun sayangnya, Harry terserempet yang membuatnya jatuh ke atas menara kastil. Setelah mendapatkan sapunya kembali, Harry memancing si naga ke tengah jembatan. Yang pada akhirnya, naga tersebut jatuh ke bepatuan. Harry kemudian kembali ke area, dan ia berhasil mendapatkan telur naga. Di mana telur tersebut akan menjadi petunjuk tugas berikutnya. Saat anak-anak Gryffindor merayakan keberhasilan Harry, Ron datang dan menyampaikan dirinya kini sadar. Kalau Harry tak cukup berani memasukkan namanya di piala api. Saat hari seleksi dan keduanya kini kembali baikan. Gak lama kemudian, Profesor McGonigal mengunggungkan kalau Hogwarts akan menjadi tuan rumah pesta dansa Yulbel di libulan musim dingin yang akan datang. Dan mengharuskan para murid untuk mencari pasangan dansanya sendiri. Sebelum peserta dansa dilaksanakan, Harry dan Ron berusaha keras untuk mencari pasangannya. Bahkan, Harry juga memberikan diri untuk mengajak seker wanita dari asrama Ravenclaw, yaitu Cho Chang. Namun sayangnya, Cho menolak karena ia sudah diajak duluan oleh Kedrick di Ghori. Ron juga berusaha mengajak Fleur, namun ia ditolak. Dan akhirnya, Harry mengajak dua saudari Petil dari India dan keduanya menerima tajakan Harry. Hari pesta dansa Yulipun telah tiba. Ron dengan terpaksa menggunakan setelan jubah kuno yang diberikan oleh ibunya. Lalu McGonigal memberitahu Harry kalau setiap pejuang terbesar diwajibkan memiliki pasangan karena mereka akan melakukan dansa pembukaan. Harry kemudian berpasangan dengan Perfetti Petil, sedangkan Ron bersama Padma Petil. Awalnya, Ron mengajak dan berpikir kalau Hermione akan pergi sendiri karena tak ada yang mengajaknya. Namun ternyata Hermione datang dengan tendanan yang sangat cantik. Lalu, Victor Krum mengambil Hermione yang ternyata dialah pasangan dansa Hermione. Acara pesta dansa pun berjalan dengan lancar. Namun, Ron terlihat kesal saat melihat kedekatan Hermione dengan Krum. Ron mengunggapkan kepada Hermione kalau Krum sebenarnya memanfaatkan hair. Lalu hair mengunggapkan kalau ia kesal karena Ron tak mengajaknya berdansa. Yang pada akhirnya, Hermione menerima ajakan dari Krum. Di saat Harry tertidur, ia bermimpi berada di kuburan dan juga melihat mimpi yang sama seperti sebelumnya. Pagi harinya, Harry dan Hermione membahas tugas turnamen selanjutnya. Yang sampai saat ini, Harry belum tahu apa isi dari telur emas yang ia dapatkan. Yang Harry dapatkan hanya suara jeritan yang sangat keras. Gak lama kemudian, Kedrick datang mengambil di Harry. Lalu memberi petunjuk untuk membuka telur tersebut. Kedrick kemudian menyuruh Harry membawa telur naga ke kamar mandi di lantai 5. Setelah itu, Harry pun langsung pergi ke kamar lantai 5. Di sini, Harry bertemu dengan roh Mertley, Warren. Ia menyuruhnya untuk masukkan telur emas ke dalam air. Dan benar saja, saat Harry memasukkannya ke dalam air, suara jeritan dari telur berubah menjadi suara nyanyian siren. Ia menyuruhnya untuk mengambil harta karun yang sudah mereka ambil dalam waktu 1 jam. Setelah paham dengan apa yang dimaksud, Harry menemui Neville Longbottom yang berbakat dalam Herbology. Harry meminta Neville untuk membuatkan ramuan yang bisa membuatnya bertahan di dalam air selama 1 jam. Lalu Neville memberitahu kalau tumbuhan Gallywade bisa membuat si pemakannya bertahan lama di dalam air. Dan Neville akan mencarikannya untuk Harry. Turnamen bagian 2 pun telah tiba. Sebelum menyelam ke dalam danau, Harry memakan Gallywade pemberian Neville. Saat di dalam air, Harry tiba-tiba memiliki insang serta memiliki selaput di selas-sela jarinya. Harry kemudian menyelam ke dasar danau. Saat bersamaan, Fleur diserang Gallywade, iblis air yang mengibatkan ia tak bisa melanjutkan tugasnya. Harry menemukan 4 Sandra yang harus peserta selamatkan. Sandra, Harry adalah Ron. Krum adalah Hermione. Kedrick adalah Chow. Dan Fleur adalah adiknya, yaitu Gabriel. Namun karena Fleur sudah kembali ke permukaan, Gabriela bakal sendirian dan mungkin ia akan mati. Harry kemudian memutuskan untuk menyelamatkan Ron dan Gabriela. Namun ia ditahan oleh beberapa siren karena peraturannya satu peserta hanya bisa menyelamatkan satu Sandra. Di saat Krum dan Kedrick sudah menyelamatkan Sandranya, Harry langsung memutuskan ikatan tali di kaki Gabriela. Lalu membawanya ke permukaan bersama Ron. Akan tetapi, Harry ditarik oleh Green Yow. Karena insangnya sudah hilang, Harry pun menggunakan mantranya untuk naik ke permukaan. Dan ia berhasil keluar dari danau serta menyelamatkan dua Sandra. Karena tindakan Harry tersebut, para juri memberi Harry penghargaan dengan memberinya juara dua. Setelah tugas keduanya selesai, Harry, Hermione, dan Ron diajak Hagrid berjalan menurusi hutan. Saat di tengah hutan, Harry tak sengaja menemukan mayat Bertimius tergeletak di tanah. Setelah penemuan mayat tersebut, Harry pergi ke ruangan Dumbledore dan tak sengaja mendengar percakapannya dengan menteri sihir Cornelius. Dimana Dumbledore ini meminta agar turnamen trimisat dihentikan. Karena Bertimius laku penetia, penetia meninggal. Namun sayangnya, Cornelius menolak dan tetap melanjutkan turnamennya. Di saat ini juga, keduanya sadar akan kehadiran Harry dan menyuruhnya untuk masuk ke ruangan. Sedangkan keduanya melanjutkan percakapannya di luar ruangan. Di sini, Harry tak sengaja menekan tombol rahasia di lantai saat sedang mengambil permain ajaib milik Dumbledore. Bersamaan dengan itu, Pensieve berisi air muncul dari balik dinding. Harry kemudian memandang Pensieve lebih dekat, namun ia malah tak sengaja terjatuh ke dalam air dan berakhir di ruangan sidang. Terlihat kalau Bertimius sedang mengadilik Igor Karkarov, yang diduga sebagai Death Aether. Igor kemudian mengunggapkan beberapa nama yang juga merupakan Death Aether. Dan salah satunya adalah anak dari Bertimius itu sendiri, yang bernama Bertie. Harry pun terkejat setelah melihat Bertie karena ialah pemuda yang bersama Voldemort di dalam mimpinya. Setelah kembali ke dunia nyata, Harry menceritakan hal ini ke Dumbledore. Namun Dumbledore malah menyuruh Harry untuk melupakan mimpinya tersebut. Saat Harry kembali ke asramannya, ia bertemu dengan Profesor Snap di toko lemari ramuan bersama Igor. Setelah Igor pergi, Snap menyadat Harry ke ruangan lemari ramuan lalu menuduh Harry mengambil kulit Brom Slank untuk menjadikan bahan ramuan polyjuice. Snap kemudian mengancam Harry jika ada bahan yang hilang lagi di toko ramuan. Hari pertandingan ketiga pun dimulai. Kini keempat peserta diharuskan masuk ke dalam labirin untuk mengambil piala api yang sudah ditempatkan Maudie jauh di dalam labirin. Karena sebelumnya Harry dan Cadrick memiliki poin yang sama, akhirnya Dumbledore menyuruh keduanya untuk masuk ke labirin terlebih dahulu. Lalu disusul dengan Krum dan Fleur. Di saat keempatnya sudah masuk ke dalam, labirin mulai menyempit disertai hembusan angin yang sangat menakutkan. Di saat petangahan berjalan, Harry tak sengaja melihat Krum menyetrum Flour hingga pinsan. Harry juga melihat tetapan Krum yang sepertinya dirasuki sesuatu. Setelah Krum pergi, Harry menambahkan kembang api ke atas yang menadakan Fleur telah mundur dari pertandingan. Gak lama kemudian, Krum juga mencoba melakukan hal yang sama kepada Cadrick dengan mantranya. Harry kemudian membantu Cadrick untuk menjauhi dari Krum sambil mencari piala api. Dan akhirnya mereka menemukan piala api di ujung lorong. Namun sayangnya, saat mereka berlari ke arah piala api, Cadrick terjatuh dan terlilit oleh sekerombolan uyut pinang. Karena Harry orang yang baik, ia pun menggunakan mantranya untuk melepaskan Cadrick dari uyut minang. Setelah berhasil, keduanya mendekati piala api. Kemudian Harry meminta Cadrick untuk memegang piala api secara bersamaan. Akan tetapi, piala tersebut ternyata sudah dimantrai Port K. Dan membawa keduanya ke sebuah kuburan Little Heglethon. Di mana kuburan ini sama persis di mimpi Harry. Gak lama kemudian, Wormtail muncul sambil menggendong tubuh Voldemort yang belum sempurna. Membuat luka trilap di cidat Harry nut-nutan. Harry kemudian menyuruh Cadrick untuk kembali ke Hogwarts menggunakan piala api. Namun Cadrick menolak. Yang pada akhirnya, Cadrick dibunuh oleh Wormtail dengan mantra Avadra Kadabra. Setelah itu, Harry ditawan menggunakan patung Malaikat Maut. Wormtail langsung melaksanakan ritualnya untuk membangkitkan Voldemort kembali. Ia memasukkan tubuh Voldemort ke dalam panci. Lalu mencapurkannya dengan jahe, tumbar, miri, daun salam, dan Ajinomoto. Dan yang terakhir adalah darah dari musuh pembujutan yaitu keluarga Potter alias Harry. Setelah darah milik Harry tercampur, Voldemort bangkit kembali. Namun ia belum sempurna karena hidungnya masih pesek. Setelah itu, Voldemort memanggil para Dead Aether serta memasangkan tangan baru untuk Wormtail. Dari beberapa Dead Aether, Harry menemukan kalau salah satunya adalah Lucius Malfoy, ayah dari Draco Malfoy. Setelah 13 tahun Voldemort dibuat tak berdaya, akhirnya ia bertemu dengan Harry Potter. Dan ia mengajak untuk berduel sihir. Harry pun menerimanya. Namun Harry tak cukup kuat melawan Voldemort. Harry yang sebelumnya sudah makan kemangi langsung bangkit dan langsung mengadu kekuatan sihirnya dengan Voldemort. Kedua kekuatan sihir mereka menyebabkan efek priori insitam dan metem dan membuat roh-roh yang dibunuh dengan tongkat Voldemort keluar, termasuk kedua orang tua Harry. Keduanya kemudian menyuruh Harry untuk memutuskan mantra-nya dan langsung berlari menuju ke piala api. Kedrick juga berpesan agar jasadnya dibawa ke ayahnya. Harry pun nurut. Ia langsung memutuskan mantra-nya, lalu mengambil piala api serta jasad Kedrick. Dan berakhir di depan para penonton Triwizard. Awalnya semua orang bersorak bahagia, namun tiba-tiba mereka terdiam setelah mengetahui Kedrick sudah meninggal. Harry kemudian mengatakan Voldemort telah kembali. Saat itu juga, Maudie menyeret Harry, lalu membawanya ke dalam ruangannya. Di sini Maudie mengungkapkan semuanya, dari sengaja memasukkan namanya ke piala api, memberitahu Kedrick cara membuka telur emas, membeli revensi baju Neville, buku Neville tentang Giliwet, dan yang lainnya. Semua ini Maudie lakukan agar Harry bisa menangkan pertandingan dan membawanya ke Voldemort. Di saat Harry akan dibunuh, Dumbledore, Gonegal, dan Snap datang menyerang Maudie. Snap kemudian memberikan ramuan Verite Serum ke Maudie dan mengubahnya ke tubuh aslinya yaitu Bertie Jr. Maudie yang asli ada di dalam peti dan Bertie lah yang mencuri ramuan Polyjuice untuk menubah bentuknya. Intinya Bertie lah pelakunya. Kemudian Harry dan para profesor meninggalkan ruangan, sedangkan Snap menahan Bertie yang nantinya akan dibawa ke penjara Azkaban. Di hari berikutnya, Hogwarts mengadakan pertemuan di Aula Besar untuk mengenang Kedrick. Dumbledore juga mengumumkan tentang kembalinya Lord Voldemort. Setelah itu, Dumbledore menemui Harry di kamarnya. Harry menceritakan tentang kejadian di kubutan saat mantranya dan mantra Voldemort menyatu yang mengingatkan kedengan kedua orang tuanya. Di hari perpisahan dengan sekolah lain, Harry, Hermione, Ron merenung tentang kejadian kembalinya Voldemort dan membuat Hogwarts tak akan sama lagi. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Harry Potter and the Goblet of Fear. Semoga kalian terhibur dengan alu cita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucap nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax